Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita bisa kembali melaksanakan kegiatan Pembelajaran Sejarah Online untuk Mabel Akhidah Akhlak Kelas 7 MTS Semester Gena Baik, kali ini kita akan membahas pertemuan yang kedua Di bab yang ke-8 Yaitu Akhlak Tercelah kepada Allah SWT Berupa Ria dan Nifak Kali ini Pak Guru hanya akan menerangkan mengenai Nifak Karena Ria sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya Silahkan kalian bisa simak di channel Ari Production Baik kan anak-anak semuanya Karena materi ini sangat penting Maka silahkan kalian ikuti ya Dari awal sampai akhir Jangan sampai tertindak Kalian amati dulu peta konsep berikut ini Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Berupa Nifak Nanti kita akan bahas pengertian Nifak Jenis-jenis Nifak Kemudian bentuk perilaku munafik Kemudian akibat perbuatan Nifak Dan juga cara menghindari Nifak Oke Kalian amati dulu gambar berikut ya Silahkan Ini adalah gambaran orang yang bermuka 2 Orang yang bermuka 2 Artinya adalah orang yang munafik Orang yang mempunyai sifat Nifak Antara hati dan pikiran Serta apa yang di ucapkan tidak sama Baik ya Silahkan kalian amati dulu Oke setelah kalian mengamati gambar tersebut Mungkin kalian bertanya-tanya Apa yang dimaksud dengan Nifak Dan bagaimana cara menghindari Nifak Oke Nah Biar lebih jelas Ayo kita langsung Masuk ke pembahasan Alian perhatikan Yang pertama adalah Pengertian Nifak Alian amati Secara bahasa Nifak berasal dari kata Nafiko Yang artinya adalah Salah satu lubang Tempat keluarnya yerbu Atau hewan sejenis tikus Dari sarangnya Nifak juga berasal dari kata Nafak Yaitu lubang tempat bersembunyi Nifak juga berarti Bermuka dua Ini adalah Nifak secara bahasa Kemudian menurut istilah Nifak itu adalah sikap Yang tidak menentu Tidak sesuai antara ucapan Dengan perbuatannya Jadi antara ucapan dan perbuatannya itu Tidak sesuai Ini adalah Nifak Menurut istilah Baik kalian perhatikan Dalil tentang Nifak Bisa dilihat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 14 Mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman Mereka mengatakan Kami telah beriman Dan bila mereka kembali kepada syaitan Syaitan mereka Mereka mengatakan Sesungguhnya Kami sependirian dengan kamu Kami hanyalah berolok-olok Ini adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 14 Bisa dibahami ya anak-anak? Oke ya kita lanjutkan Ada pun macam-macam Nifak Ini ada dua Yang pertama adalah Nifak Iqtikodi Yaitu Suatu bentuk perbuatan Yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Sedangkan dalam hatinya Tidak ada keimanan sama sekali Dia sholat Bersedekah Dan beramal sholat lainnya Namun tindakannya itu Tanpa didasari keimanan dan Keyakinan dalam hatinya Ini adalah Nifak Iqtikodi ya Dalam perbuatannya Dia menyatakan beriman Tapi sedangkan di dalam hatinya Itu sebenarnya tidak ada Keimanan sama sekali Kemudian Nifak Amali Apa itu Nifak Amali? Yaitu Kemunafikan berupa Pengingkaran atas kebenaran Dalam bentuk Perbuatan Bisa dipahami anak-anak? Ya ini adalah Nifak Iqtikodi Ini adalah Nifak Amali Baikkan anak-anak kita lanjutkan Nah Berkaitan dengan Nifak Amali Ya yang tadi Pak Guru Sampaikan Ini adalah hadis Dari Rasulullah S.A.W Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Mari kita baca bersama Ayatul Munafiqina Salasun Iza haddasa Kadaba Wa iza wa'ada Ahlafa Wa iza Tumina Khona Yang artinya Tanda-tanda orang munafiq Itu ada tiga Yaitu Apabila berkata Selalu berdusta Apabila berjanji Selalu tidak ditepati Dan apabila dipercaya Selalu mengkhianati Ya jadi ini ada Tiga ciri-ciri orang yang Munafiq menurus Rasulullah S.A.W Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Apabila dia berkata Selalu bohong Apabila berjanji Tidak menepati Dan apabila diberi Kepercayaan Dia mengkhianati Saya dipahami Anak-anak ya Kemudian Yang ketiga adalah Bentuk dan contoh Perbuatan Munafiq Apa saja Yang pertama Hanya berpikir Jangka pendek Yaitu Kekayaan Dunia Semata Tidak mampu Beramar Ma'ruf Nahi Mengkar Seringkali Dalam Pembicaraannya Menyindir Dan menyakiti Nabi Atau Islam Kemudian Raku terhadap Kebenaran Ajaran Agama Islam Enggan Melakukan Sholat Kalaupun Ia melakukan Sholat Pasti Karena Paksaan Orang Lain Kemudian Tidak punya Kepastian Dalam Berpikir Dan Bertindak Terbiasa 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 Dengan Kebohongan Ingkar Janji Dan Khyana Dan Juga Suka Membual Mengenai Keindahan Duniawi Dan Melupakan Kehidupan Akhirat Ini Ini Adalah Bentuk Berlaku Munafik Ya Diharapkan kita bisa menghindari Berlaku Berlaku Tersebut Oke Anak-anak bisa dibahami ya Kalau bisa Sekarang Yang keempat Apa sih Akibat buruk Sifat Nifa Bagi diri sendiri Yang pertama adalah Tercelah Dalam pandangan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Sesama Sehingga Dapat Menjatuhkan Nama Baiknya Sendiri Yang kedua Hilangnya Kepercayaan Dari orang lain Atas dirinya Ketiga Tidak disenangi Dalam perkaulan Hidup Sehari-hari Yang keempat Mempersempit Jalan untuk Memperoleh rezeki Karena orang lain Tidak percaya Kepadanya Kemudian Yang kelima Mendapatkan siksa Yang amat pedih Kelap Di hari Akhir Nah Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita terhindar Dari Perbuatan Perbuatan Nifa Sehingga Kita dijauhkan Dari Bahaya-bahaya Yang Sudah kita Sampaikan Tadi Ya Anak-anak Ya Mudah-mudahan Kita terhindar Dari hal-hal Yang Demikian Ini adalah Akibat buruk Nifa'ak Untuk diri Sendiri Kemudian Bagi orang lain Akibatnya Yang pertama Menimbulkan Kekecewaan Hati Sehingga Dapat Merusak Hubungan Persahabatan Yang telah Terjalin Baik Apabila Kekecewaan Cukup berat Bisa Menimbulkan Anarkis Yang kedua Membuka peluang Munculnya fitnah Karena Ucapan Atau Perbuatannya Yang tidak Menentu Yang ketiga Mencemarkan Nama baik Keluarga Dan Masyarakat Sekitarnya Sehingga Merasa malu Karenanya Ini adalah Hal-hal Negatif Atau Dampak Negatif Perbuatan Nifa'ak Bagi orang Lain Tentunya Akan Mencemari Nama Keluarga Masyarakat Dan lain Sebagainya Karena Perbuatan Orang Tersebut Bisa Dipahami Anak-anak Selanjutnya Bagaimana Cara kita Menghindari Nifak Ini Yang pertama Nifak Merupakan Larangan Larangan Agama Yang harus Dijauhi Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita harus Menyadari Bahwa Nifak Merupakan Larangan Agama Jadi Harus Kita Hindari Yang kedua Nifak Akan Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain Sehingga Dibenci Dalam Kehidupan Masyarakat Yang ketiga Nifak Tidak Sesuai Dengan Hati Nurani Manusia Termasuk Hati Munafik Itu Sendiri Kemudian Kejujuran Menenteramkan Hati Dan Senandiasa Disukai Dalam Pergaulan Ketika Kita Menyadari Hal-hal Yang demikian Insyaallah Kita Akan Terhindar Dari Perilaku Nifak Lebih Baik Bersikap Jujur Jujur Ini Akan Memberikan Ketenteraman Kepada Diri Kita Kalau Nifak Ini Akan Menimbulkan Kekelisahan Pada Diri Kita Oke Sampai Disini Bisa Dipahami Anak Oke Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Pengertian Nifak Dalil Tentang Nifak Kemudian Bantuk Bantuk Nifak Dan Juga Dampak Negatif Serta Upaya Menghindari Nifak Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Yang Lebih Penting Adalah Hindari Perilaku Nifak Ini Jangan Sampai Kita Melakukannya Nah Biar Kalian Lebih Paham Coba Silahkan Kalian Kerjakan Latihan Berikut Yang Pertama Jelaskan Pengertian Nifak Yang Kedua Tuliskan Dalil Tentang Nifak Yang Ketiga Sebutkan Dua Jenis Nifak Dan Jelaskan Yang Keempat Sebutkan Tiga Akibat Nifak Bagi Diri Sendiri Dan Yang Kelima Sebutkan Dua Upaya Untuk Menghindari Sifat Nifak Oke Nana Silahkan Kalian Kerjakan Semangat Semangat Kalian Mengerjakan Soal Dengan Membaca Membuka Materinya Insyaallah Kalian Akan Semakin Faham Dan Mudah Mudahan Akan Terpatri Pada Diri Kalian Oke Jadi Ikhlas Dalam Belajar Semangat Dalam Belajar Biar Kalian Menjadi Orang Yang Pintar Dan Juga Berakhlak Melihat Tentu Oke Demikian Pembahasan Materi Kita Hari Semoga Kalian Bisa Memahaminya Apabila Dalam Menyampaikan Materi Ini Pak Guru Ada Kesalahan Kehilafan Mohon Untuk Bisa Dimaafkan Terima kasih Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima